Boro Budu Writers and Cultural Festival 2014 ini bertemakan Ratu Adil, Kuasa dan Pemberontakan Nusantara. Ini kali ketiganya kita melakukan perhelatan, pertemuan antara sastrawan, budayawan, sejarawan, filosof, penulis, jurnalis, berbagai komunitas berkumpul bersama. Nah orang selalu tanya ngapain ngumpulnya, apa yang dibahas dan jadi di tahun ini kita punya dua tema, dua acara utama sebenarnya. Jadi istilahnya intellectual thinking ya, jadi kita ada forum di mana kita menampilkan pembicara-pembicara dari berbagai wilayah Nusantara untuk membahas tentang Ratu Adil. Ratu Adil dari pandangan masyarakat Jawa, masyarakat Bali, Makassar, Papua, lalu apa yang ada di dalam kontens atau harapan Ratu Adil. Apakah Ratu Adil itu sebuah harapan, apakah Ratu Adil itu sebuah destinasi atau tujuan. Nah ini dibahas semuanya, cerita-cerita, kajian maupun tulisan-tulisan dari berbagai macam peneliti dibahas. Ini nantinya menjadi referensi yang sangat penting bagi pendengar atau peserta dari festival ini sendiri. Awalnya kita adakan di tahun 2010 ya, di 2010 kita mengangkat cerita tentang penulis-penulis cerita silat Nusantara dalam bentuk musyawarah. Yang hadir di setiap festival kami itu kurang lebih hampir 250-300 penulis topik yang sama. Nah di sana mereka berbagi cerita. Jadi dari tahun pertama di 2011 itu kita mengambil pembelajaran bahwa ada kehausan untuk berkumpul lagi. Sehingga di tahun selanjutnya kita memberikan program yang sama, Borobudo Writers and Cultural Festival yang kedua, mengangkat topik berjulur arus balik, rempah-rempah dan maritim Nusantara. Nah yang datang lagi rupanya semakin banyak lagi. Rupanya benar bahwa pesta literasi ini bukan milik hanya kelompok orang, tapi benar-benar menjadi referensi yang sangat penting untuk berbagai macam komunitas maupun dari segi akademisinya sendiri. Nah ini yang ketiga, Ratu Adil semakin heboh, semakin banyak acaranya, termasuk kita membawa partisipan untuk lihat pesta kesenian yang ada di Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Prosesnya, satu hari setelah acara usai, festival usai, berbagai macam pihak kurator dari festival ini sendiri, termasuk ada Romo Muji, ada Subanar, ada Mas Wicak Adi, Mas Seno, berkumpul semua. Kita membahas topik apa yang menjadi satu gambaran penting dari perjalanan kehidupan di Nusantara ini. Ciri khas dari Borobudo Writers Festival, kita istilahnya thinking ahead. Kalau 2012 kita bicara mengenai rempah-rempah dan maritim Nusantara, saat ini maritim dan Nusantara sedang menjadi fenomena besar, ya kan? Banyak buku-buku penerbitan tentang maritim, bahkan pemerintahan kita yang sekarang memfokuskan pemikirannya untuk maritim. Nah semoga dengan adanya Ratu Adil saat ini, menjadi menimbulkan pemikiran-pemikiran baru tentang apa sih artinya Ratu Adil untuk kehidupan kita sendiri. Apakah kita mengharapkan atau mencoba memfigurkan seseorang sebagai Ratu Adil yang memberikan harapan dan kesejahteraan bagi semua orang? Nah itu kita biarkan bergulir. Yang kita inginkan bahwa Borobudo Writers and Cultural Festival ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Yang jelas kita ingin generasi muda mengambil bagian. Nah mereka yang pemula atau penulis pemula atau jurnalis komunitas, siapapun akan tertarik untuk datang ke acara ini, untuk belajar dari pembicara-pembicara handal yang dapat memberikan kajiannya, memberikan naskah dari pemikiran-pemikiran dan penelitian mereka, sehingga itu bisa menjadi inspirasi ataupun bisa menjadi bahan penulisan-penulisan mereka nantinya. Suatu hari kita melihat hari ini sebagai sejarah ya kan, jadi kita inginkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini bermakna bagi orang banyak. Sekarang sedikit, tapi suatu saat kita bisa melihat writer-writers festival di berbagai macam wilayah Nusantara, dan pada akhirnya bisa merangkul banyak, lebih banyak lagi penulis, pengkaji, baik dari akademisi, baik dari komunitas itu sendiri, baik dari siapapun yang tadinya tidak mengenal Nusantara, untuk jadi lebih mengenal Nusantara dan menghargai belajar dari wisdomnya, jadi wisdom and knowledge, technology harus menjadi satu bagian penting dari proses kehidupan kita masa kini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.